Intro Mengadili 1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Ferdi Sambu SAKMH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796 Garis Miring PIDB Garis Miring 2022 Garis Miring PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 4. Membebankan biaya perkara kepada negara Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua Ewid Sutriadi Sarjana Hukum Master Hukum Hamulyanto Sarjana Hukum Master Hukum Abdul Fatah Sarjana Hukum Master Hukum dan Tony Pribadi Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Budiarto SHMH Panitra pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa Jadi demikian ya putusan yang sudah kita ambil untuk pengadilan tinggi yang pada intinya bahwa kita menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan dan putusan ini akan segera kita sampaikan kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa atau penasihaturnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kesempatan pada pihak-pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa kasasi Demikian Terima kasih atas perhatiannya dan sidang dinyatakan ditutup Jadi kita akan habis ini untuk terdakwa putri tapi kita akan melaksanakan sholat terlebih dahulu Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih atas perhatiannya